Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia atau berkenan untuk mendengarkan video saya kali ini Pada video saya kali ini yaitu membahas tentang dokumen administrasi pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi berdasarkan peraturan LKPP 12 tahun 2021 Mari bersama kita simak penjelasan dari saya Apa arti tender itu sendiri? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBPI, tender adalah suatu nilai tawaran untuk mengajukan harga atau menyediakan barang Sementara bagi orang awam, tender merupakan suatu aktivitas di mana perusahaan, khususnya vendor, bersaing untuk mendapatkan sebuah proyek dari perusahaan penyelenggara Untuk mengikuti tender, sebuah perusahaan atau vendor harus mengajukan permohonan melalui sebuah dokumen yang lengkap Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Nah, dokumen tersebutlah yang dinamakan dengan dokumen tender Dalam membuat dokumen penawaran atau dokumen tender dibagi menjadi beberapa bagian Yaitu dokumen penawaran administrasi, dokumen penawaran harga, dokumen penawaran teknis, dan dokumen penawaran kualifikasi Sesuai dengan judul dari pembahasan saya kali ini, maka saya akan lebih fokus dalam membahas salah satu dari keempat bagian tersebut Yaitu dokumen penawaran administrasi Dokumen penawaran administrasi merupakan dokumen pertama yang dinilai oleh panitia tender dalam proses seleksi Selain dokumen teknis dan dokumen penawaran harga Nah, dokumen administrasi sendiri itu meliputi perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak Usaha dalam konstruksi adalah salah satu bidang usaha yang memerlukan izin tersebut Nah, salah satunya surat izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK dari Departemen Pekerjaan Umum Belaku usaha menyampaikan dokumen penawaran yang tergabung dalam satu file yang berisi dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen penawaran harga Nah, isi dari dokumen administrasi itu sendiri terdapat tiga yaitu Surat penawaran, jaminan penawaran apabila disyaratkan Dan yang ketiga surat perjanjian bisa sama operasi apabila berserta berbentuk KSO Nah, untuk surat penawaran, dalam membuat surat penawaran harga terkadang objek pemilihan telah memberi contoh pada bagian pasar LDK pada dokumen pemilihan Yang mengacu pada yang diinstruksikan dalam pasar IKP dokumen pemilihan Namun pada dasarnya, surat penawaran harga atau SIBH yang memiliki syarat adalah Yang pertama yaitu tanggal Kedua, masa berlaku penawaran sebagaimana terjantung dalam LDP Yang ketiga, jangka waktu pelaksanaan berkenal sebagaimana terjantung dalam LDP Yang keempat yaitu harga penawaran dalam angka dan huruf Dan yang kelima yaitu tanda tangan oleh pelaku usaha atau perorangan Nah, yang kedua yaitu jaminan penawaran Nah, jaminan penawaran dalam peraturan LKPP 12 tahun 2021 Pada poin ke-23 jaminan penawaran Pada poin 23.1 dalam hal HPS, paling sedikit di atas Yaitu paling sedikit di atas 10 miliar Nah, jaminan penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi 23.2, besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan jaminan penawaran Sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang terjantung dalam LDP 23.3, ketentuan penyampaian jaminan penawaran sebagaimana sebagai berikut Nah, yang pertama soft copy jaminan penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi B. Jaminan penawaran dapat dikirim dalam bentuk soft copy asli dari kamera atau handphone atau scan tanpa edit Yang ketiga yaitu Jatuh yang C. Jaminan penawaran disampaikan secara langsung Atau menilai pos atau jasa pengiriman kepada pokja pemilihan Paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran Yang dibuktikan dengan bukti pengiriman Yang D. Dalam hal jaminan penawaran Tidak diterima pokja pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan Maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi kepenerbit jaminan Pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli Segala risiko, keterlambatan, dan kerusakan pengiriman jaminan penawaran menjadi risiko peserta 23.4 Jaminan penawaran yang disertakan kepada PPK memenuhi ketentuan sebagai berikut A. Diterbitkan oleh 1. Bank umum 2. Perusahaan penjaminan 3. Perusahaan asuransi Atau 4. Lembaga khusus Yang menjalankan usaha Di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi Untuk mendorong ekspor Indonesia Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia B. Penerbit jaminan penawaran Telah ditetapkan atau mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan OJK Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang Syarat Kualifikasi Administrasi atau Legalitas Penyedia dalam LKPP 12 Tahun 2021 Pada poin 3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi atau Legalitas Penyedia Persyaratan Kualifikasi Administrasi atau Legalitas Sekecil kecuali untuk pakai pekerjaan Yang menuntut kemampuan teknis Yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil Dan atau kooperasi Poin B Mempunyai status palit Keterangan wajib pajak Berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak Poin C Mempunyai atau menguasai tempat Atau usaha Atau kantor Dengan alamat yang benar Tetap Dan jelas berupa milik sendiri atau sewa Poin D Secara hukum mempunyai kapasitas Untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan Yang pertama yaitu akta pendirian perusahaan Dan atau perubahannya Kedua Surat Kuasa apabila dikuasakan Yang ketiga Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan Dan poin keempat Kartu Tanda Penduduk Poin ke-E Menyutuji pernyataan fakta integritas yang berisi Satu, tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan atau nepotisme Yang kedua, akan melaporkan kepada PA atau KPA atau APIP Jika mengetahui terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan atau nepotisme Dalam proses pengadaan ini Yang poin ketiga Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional Untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Dan yang keempat, apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, 3, dan atau 4 Maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Poin ke-F Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi Pertama, yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan Tidak pilot dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan Kedua, badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam Yang ketiga, yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain Keempat, keikusertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan Yang kelima, yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana Yang keenam, pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kemitraan lembaga perangkat daerah Atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kemitraan lembaga perangkat daerah Yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara Yang ketujuh, pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan Yang kedelapan, data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar Dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang disampaikan tidak benar Dan ada pemalsuan, maka berserta bersedia berkenakan sanksi administrasi Sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata Dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Poin ke G, dalam hal peserta akan melakukan konsorisum Atau kerjasama operasi atau kemitraan atau bentuk kerjasama lain Harus mempunyai perjanjian konsorisum Atau kerjasama operasi atau kemitraan atau bentuk kerjasama lain Poin ke H, kerjasama operasi dalam dapat dilaksanakan dengan ketentuan Yang pertama, memiliki kualifikasi usaha non-kecil dengan kualifikasi usaha non-kecil Yang kedua, memiliki kualifikasi usaha non-kecil dengan kualifikasi usaha kecil Ketiga, memiliki kualifikasi usaha non-kecil dengan kooperasi Keempat, memiliki kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil Yang kelima, memiliki kualifikasi usaha kecil dengan kooperasi Dan atau 6 kooperasi dengan kooperasi Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau kooperasi tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan Salah satu badan usaha atau KSO harus menjadi pimpinan KSO atau lead form Lead form kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi Nah poin ke-I, kerjasama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam satu kerjasama operasi Pertama yaitu untuk barang, jasa lainnya, dan jasa konsultasi nonkonstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 perusahaan Dan yang kedua untuk barang, jasa lainnya, dan jasa konsultasi nonkonstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 perusahaan Nah evaluasi persyaratan pada huruf H angka 1 sampai dengan angka 6 dilakukan dengan setiap badan usaha yang menjadi bagian dari kerjasama operasi kemitraan Atau bentuk kerjasama lain Persyaratan kualifikasi setiap dan kegiatan meliputi Yang pertama, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang untuk menjalankan kegiatan atau usaha B. Memiliki identitas keluarga negara Indonesia seperti kartu tanda penduduk atau paspor atau surat keterangan domisi ditinggal C. Mempunyai status valid, keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak Poin D. Menyetujui pernyataan fakta integritas Dan poin E. Menyetujui pernyataan peserta yang berisi 1. Tidak dikenakan sanksi dauter hitam 2. Keikusertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait 3. Tidak dalam pengawasan pengadilan Dan atau sedang menjalani sanksi pidana Dan yang keempat, tidak berstatus aparatur sipil negara Kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara Kemudian, saya akan membahas tentang evaluasi administrasi dalam tender Nah, yang pertama yaitu evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk Kecuali pada tender yang menggunakan satu file Evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap tiga penawar terendah Apabila dari ketiga penawaran terendah tidak lulus saat evaluasi administrasi Maka dilanjutkan dengan peserta dengan harga penawaran terendah berikutnya Untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lansam Dan harga satuan yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah koreksi artematik Untuk kontrak lansam yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga penawaran Yang kedua, evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi Sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Yang ketiga, kualifikasi secara tertulis dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan Keempat, penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis Dan yang kelima, apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi Maka tender atau seleksi dinyatakan gagal Nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan sharing-sharing kali ini Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang menonton video ini Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan oleh kawan-kawan untuk melihat video ini Semoga video ini dapat membawa manfaat untuk saya pribadi khususnya dan untuk teman-teman yang menonton video ini Terima kasih telah menonton